Halo, selamat sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir dari skripsi saya, yaitu perancangan sistem pengendali proyektor dan AC pada ruang kelas berbasis ESP8266. Pada perancangan ini, saya menggunakan aplikasi di smartphone Android sebagai pengendali dan monitoringnya. Alat yang berupa box hitam saya taruh di tengah ruang kelas, ditempelkan di atas proyektor. Di sini terlihat alatnya bling oren, yang dapat diartikan bahwa alat belum terhubung dengan wifi. Saat lampunya ganti, berwarna hijau, menandakan alatnya sudah terhubung dengan wifi. Di sini terlihat pada ruang kelas, kondisi awal AC1, kemudian kondisi AC2, dan proyektor di dalam kelas mati. Lalu kita buka aplikasi yang sudah dibuat pada smartphone Android. Ini adalah screen pertama, kemudian ini screen kedua atau screen remote, dan ini screen ketiga atau screen monitoring. Saya akan menghidupkan AC1 dengan mengklik tombol on-nya. Kemudian terlihat AC1 berhasil menyala. Dan terlihat pada indikator AC, angka suhu 16 derajat Celcius. Dan kolom AC1 pada aplikasi berubah warna biru. Lalu kita mencoba mengatur suhunya. Kemudian kita lihat, terlihat di layar AC suhu berubah menjadi 17 derajat Celcius. Dan di sini terlihat, IN transmitter akan menyala pada saat aplikasi mengirimkan perintah. Kemudian saya akan mencoba menghidupkan AC2 dengan mengklik tombol on AC2 pada aplikasi. Terlihat, AC2 berhasil menyala. Dan saya mencoba tombol pengaturan suhunya. Selanjutnya, saya akan mencoba menyalakan proyektor. Dengan mengklik tombol on. Di sini kita dapat melihat pada alat muncul blink LED biru yang menandakan bahwa alat berhasil mengirimkan perintah ke proyektornya. Dan kemudian proyektor berhasil dinyalakan. Kemudian kita dapat mengecek suhu si proyektor dari screen 3 atau screen monitoring. Terlihat di screen monitoring bahwa suhu proyektor mulai naik. Kemudian kita akan mencoba mematikan semua perangkat satu persatu. Yang pertama, kita klik tombol off AC1. Dan AC1 berhasil dimatikan. Kemudian pada aplikasi berubah kolom AC1 warna merah. Kemudian kita coba mematikan AC2. Kita klik tombol off AC2. Dan terakhir, kita mencoba mematikan perangkat proyektor. Dengan mengklik tombol off pada proyektor. Dan proyektor berhasil dimatikan. Lalu kita akan mencoba notifikasi pada aplikasi. Notifikasi akan muncul pada saat ada ketidaksinkronan antara kondisi perangkat di aplikasi dengan kondisi perangkat di lokasi. Kita akan mencoba menyalakan proyektor secara manual menggunakan remote si proyektor ini. Dan dapat kita lihat proyektor sudah berhasil menyala. Kemudian terlihat pada layar smartphone Android. Untuk notifikasi proyektor di ruang TT105 kemungkinan menyala. Kemudian kita buka aplikasinya. Kita buka screen remote. Dan terlihat status proyektor off. Kemudian kita buka screen monitoring untuk melihat suhu pada proyektor. Dan terlihat suhu proyektor 41,2 derajat Celcius. Kemudian yang kedua kita mencoba notifikasi AC. Kita mencoba menyalakan perangkat AC secara manual menggunakan remote AC. Notifikasi pada AC akan muncul ketika suhu ruangan terteksi kurang dari 26 derajat Celcius. Kemudian kita lihat di layar smartphone Android. Muncul notifikasi AC di ruang TT105 kemungkinan menyala. Kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Terlihat status AC1 dan AC2 off. Kita buka monitoring. Dan terlihat suhu ruangan 25,1 derajat Celcius. Kemudian kita coba notifikasi ketiga. Dengan menyalakan AC dan proyektor secara manual. Kita kembali ke home dan kita keluar pada aplikasi. Kemudian kita menyalakan perangkat proyektor menggunakan remote proyektor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita menyalakan AC secara manual menggunakan remote AC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat di layar smartphone Android. akan muncul notifikasi AC dan proyektor di ruang TT105 kemungkinan menyala kita buka aplikasi kita buka screen remote terlihat status AC dan proyektor mati kita lihat screen monitoring dan terlihat suhu ruangan 25,4 dan proyektor 57,4 sekian video demo dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati